Intro Salam sejahtera saudara yang dikasih Tuhan Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini Saudara pernahkah anda tahu seperti apa hati Tuhan itu? Ya, mengenal hati Yesus berarti mengenal hati Tuhan Karena Yesus adalah Allah Bacaan harian kita pada hari ini Markus 6 ayat 30 hingga 34 menunjukkan seperti apa hati Yesus itu Ayat 31 menunjukkan bagaimana Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi Agar mereka dapat beristirahat Istirahat yang dimaksud disini dapat kita pahami di dalam pengertian yang seutuhnya Ya, jangan lupa bahwa Yesus adalah manusia sama seperti kita Sehingga ia dapat menjadi lelah dan membutuhkan istirahat Ya, namun bukan hanya itu Yesus juga membutuhkan saat-saat di mana ia dapat menyendiri hanya dengan Bapaknya agar ia dapat berdoa Kita sering menemukan catatan Injil mengenai hal ini Sayangnya Tidak mudah ternyata bagi Yesus dan murid-muridnya untuk beristirahat Menemukan saat di mana ia dapat tenang beristirahat menyendiri Karena ayat 33 menunjukkan kepada kita bagaimana banyak orang Orang banyak mendahuli mereka dengan menempuh jalan darat Berputar tapi mereka bisa tiba lebih cepat Sementara Yesus dan murid-murid menggunakan perahu Tiba kemudian Bisa dimengerti jika Markus 6 ayat 34 mencatat demikian Ketika Yesus mendarat Ia melihat sejumlah besar orang banyak Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala Saudara kita dapat menemukan kata belas kasihan Dicatat berulang kali di dalam kitab Injil Ini bukan pertama kali kita menemukan kata belas kasihan Kata belas kasihan adalah perasaan yang sangat dalam Yang menggetarkan emosi lahir dan batin Ya Di dalam bahasa aslinya Kata Yunani belas kasihan Splang nisteis secara harfiah kurang lebih bermakna demikian Terguncang sampai keusus Ya Orang Yahudi memang biasa menghubungkan perasaan Dengan suatu perubahan fisik di dalam bagian perut Mungkin terasa aneh bagi kita Bagi mereka bagian itulah yang dianggap sebagai pusat dari segala emosi Di dalam Injil sinoptik kata ini terutama Kata belas kasihan ini Terutama diterapkan pada Yesus Ya Yesus melihat orang banyak dengan hati yang penuh kasih Jika kebanyakan pemimpin agama tidak peduli pada mereka Atau hanya peduli pada mereka yang dapat memberikan keuntungan Maka Yesus sama sekali berbeda Ya Ia mengasih mereka tanpa batas Tidak ada yang tidak ia pedulikan Kecuali mungkin orang-orang munafik bermuka dua Atau orang-orang yang bahasa sekarang Kita bilang berusaha melakukan pencitraan Termasuk dengan menggunakan embel-embel agama Saudara Mungkin Anda bertanya Mungkinkah saya memiliki hati seperti Yesus? Mungkinkah kita memiliki hati seperti Yesus? Pasti Jika roh Tuhan tinggal di dalam diri kita Dan memimpin hidup kita Kita pasti dapat memiliki hati Yesus Ya Hati yang mengerti dengan baik Bagaimana mengasih tanpa pamrih Hati yang mengerti dengan baik Bagaimana memandang sesama Bukan demi keuntungan diri Hati yang tidak mudah terkecoh oleh penampilan Atau pencitraan yang bisa dibuat oleh orang lain Hati yang jernih dan tulus Sehingga dapat memandang segala sesuatu Seperti Tuhan memandangnya Sedara maukah Anda memiliki hati Tuhan? Mari kita berdoa Ya Tuhan Kami mau memiliki hati Kristus Kami mau Tuhan rohmu tinggal dalam diri kami Memimpin segala yang ada dalam hidup kami Sehingga kami mampu melihat segala sesuatu Seperti Tuhan melihat Memandang sesama kami Seperti Tuhan memandang mereka Kami mohon Tuhan Biarlah hati kami Menjadi seperti hati Kristus Kami mampu mengasihi sesama kami Seperti Kristus mengasihi Kami mohon Dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan memberkati kita